Selain mengajar, para guru di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulusalam menunjukkan pengabdian lain. Mereka mengadakan donor darah masal di kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Subulusalam dan Aceh Singkil. Pandemi COVID-19 menyebabkan persediaan darah di rumah sakit umum daerah Aceh Singkil kerap kosong. Pasalnya pendonor enggan berkunci. Pasalnya pendidikan wilayah Kota Subulusalam dan Aceh Singkil mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga agar mudah mendapatkan darah. Mengingat minimnya ketersediaan darah saat ini. Pertama pendorongnya dari Kepala Sekolah SMA, SNK, SLB seluruh Aceh Singkil. Dan guru-guru serta tenaga pendidikan se-Aceh Singkil. Dan tentu ini gunanya untuk membantu para tersedianya darah di Aceh Singkil dan merupakan program dari pemerintah Aceh, diperlukan karsel oleh se-Aceh untuk kemudian secara serentak kita melakukan donor darah se-Aceh. Diharapkan kegiatan donor darah masal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para guru dan kepala sekolah wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulusalam. Para guru berhasil mengumpulkan 25 kantong darah, yang kemudian diserahkan ke unit transpusi darah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Selama ini darah termasuk kurang, tidak langka tapi kurang. Biasanya kita ambil dari donor darah pengganti. Nah sekarang kita kan ingin menggalakkan donor darah sukarela. Begitu ada yang mau berarti ini kan sukarela, itu yang harus kita galakkan. Nisnawati berharap masyarakat senantiasa mendonorkan darah secara sukarela, sehingga dapat membantu ketersediaan darah selama stok darah di unit transpusi darah Aceh Singkil kosong. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil.